Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes Bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18 Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu Dan tampaklah olehnya dua orang malekat berpakaian putih Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring Kata malekat-malekat itu kepadanya Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepadanya Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman lalu berkata kepadanya Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia Supaya aku dapat mengambilnya Kata Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni Artinya guru Kata Yesus kepadanya Janganlah engkau memegang aku Sebab aku belum pergi kepada Bapak Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku Dan katakanlah kepada mereka Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu Kepada Allahku dan Allahmu Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid Aku telah melihat Tuhan Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara-saudari Kita melihat jauh ke dalam hati Maria Magdalena Dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam Karena kehilangan Yesus tercinta Berdiri di dekat kubur yang kosong Maria putus asa dan bingung Yesus tahu bagaimana menghibur hatinya yang sedih Yesus mengubah kesedihan hatinya menjadi kegembiraan Dan kesengsaraannya menjadi kegembiraan Hanya dengan mengenali dan mengakuinya dengan memanggil namanya Sebagai tukang kebun yang hebat dari jiwa kita Guru dan Tuhan tahu bagaimana mengolah hidup kita Adalah penting kita menghabiskan waktu setiap hari duduk bersama Yesus Mengakui bahwa dia hadir dan menunggu dia memanggil nama kita Dan meyakinkan kita bahwa dia sedang bekerja di dalam jiwa kita Saudara-saudari Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada Maria Magdalena Yang pertama kali diajukan kepada para pengikutnya yang sejak semula Apa yang kamu inginkan? Siapa yang kamu cari? Itu mengungkapkan perhatian Yesus yang paling besar terhadap keadaan hati kita Yesus peduli di mana kita mencari kenyamanan, keamanan, dan kepastian Jika tidak di dalam dia Keegoisan akan mengagalkan dan membatasi keinginan kita Janganlah engkau memegang aku kata Yesus kepada Maria Magdalena Kata-kata yang tampaknya kasar ini mendorong Maria untuk mengangkat hatinya kepada Bapak Dan merenungkan hidup abadi Di mana dan kepada siapa dia menggantungkan harapan dan keinginannya Teguran nyatanya adalah nasihat bagi semua muridnya Untuk mengarahkan hati dan pikiran kita pada apa yang di atas Meningkatkan keinginan kita untuk mengikuti dia kepada Bapak yang menunggu kita di surga dalam kemuliaan abadi Saudara-saudari Santo Paulus memahami kata-kata Kristus dengan sempurna Jika kamu dibangkitkan bersama Kristus Carilah yang di atas Di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi Saudara-saudari undangan ini untuk kita semua Pertumbuhan iman adalah perjalanan pribadi dan terus menerus dari kegelapan tanpa iman Sedikit beriman dan akhirnya memiliki iman yang sempurna Penglihatan Maria pada awalnya diselimuti oleh kekecewaan, kesedihan, emosi Dan kesedihan yang tak terkatakan karena kehilangan dan keterpisahan dari Tuhan Tetapi suara Yesus dan nesapan atau panggilan namanya Memberikan visi yang jelas Dia mengenalinya dan dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan Apa yang Maria lakukan selanjutnya? Saudara-saudari Maria menjadi model bagi setiap orang Kristen Saat dia mematuhi instruksi Tuhan untuk pergi dan memberitahu murid-murid lainnya Aku telah melihat Tuhan Kita juga dipanggil oleh kasih karunianya Untuk membagikan perjumpaan kita yang nyata dan pribadi dengan Tuhan Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan Hai yang kumunyakan sadamu angka resahku Mari kita menghayatinya di dalam hidup kita